Orang tua adalah panutan kehidupan anak, termasuk panutan untuk anti-korupsi. Yang terpenting kita perlu faham bahwa tugas orang tua bukan sekedar memberi ujangan, justru yang lebih anak butuhkan adalah beragam pelajaran. Orang tua yang mendidik anti-korupsi menumbuhkan disiplin positif sesuai dengan tahapan perkembangan. Sejak dini ketika orang tua memilih memberikan asih, akan menjadi bekal regulasi diri anak di masa sekolah. Orang tua membiasakan dukungan lewat kehadiran, bukan menggantinya dengan hadiah atau sogokan, menjadi dasar kemampuan anak mengatasi tekanan kawan, sampai godaan gratifikasi di pekerjaannya nanti. Orang tua yang mendidik anti-korupsi menjadi teladan yang bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, tidak hidup besar pasak daripada tiang, apalagi sampai terbelit hutang. Anak mengobservasi pola konsumsi dan pengeluaran kita, bukan saja untuk belajar tentang pendapatan, tapi juga belajar tentang tanggung jawab dan nilai moral. Orang tua yang mendidik anti-korupsi memaparkan anak pada berbagai literasi yang menginspirasi. Anak tidak pernah terlalu kecil untuk berkeliling negeri ini lewat kisah dan berita. Kita dan anak merajut cerita tentang Indonesia saat mendengar dongeng dan legenda budaya, membaca peristiwa yang terjadi di berbagai pulau yang berbeda. Orang tua yang mendidik anti-korupsi memberikan kesempatan anak untuk terlibat dalam pengalaman kemasyarakatan. Anak perlu berada di ruang publik ataupun menggunakan fasilitas umum. Sesederhana membahas petunjuk jalanan atau naik jembatan penyeberangan, berkenalan dengan petugas keamanan, atau ikut kerja bakti di lingkungan. Cita-cita besar dimulai dari cara kita setiap hari di keluarga sendiri. Selamat hari anti-korupsi. Semoga Indonesia kita segera merdeka dari korupsi. Terima kasih telah menonton!